Jadi kalau Claudio Casio Intermittent kan jadinya saat aktivitas doang. Dia merujuk ke yang kronik, tapi dia yang non-critical limb ischemia. Nah, ini tuh jangan diambil cepat ya. Karena ini beda antara pemeriksaan fisik awal, pemeriksaan penunjang awal, pemeriksaan penunjang gold standard. Karena kadang-kadang ditanyain sampai sedetail itu. Kalau pemeriksaan fisik awal, nanti yang dijawabannya adalah AB, atau Enkel Brachial Index. Dikatakan PAD kalau kurang dari 0,90. Kurang dari 0,9, itu PAD. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang awal, itu bisa menggunakan USG Doppler. Tapi kalau ditanya gold standard, itu dengan pemeriksaan CT Angiography. Jadi, dilihat dulu soalnya dia maunya yang mana. Kalau ditanya PF awal, itu Enkel Brachial Index atau screening-nya, Enkel Brachial Index. Aku nggak bakal ngajarin cara meriksanya, karena nggak bakal ditanya. Yang penting tahu cut off-nya saja. Dikatakan abnormal kalau kurang dari 0,9. Terus, total laksananya ini sesuai dengan diagnosisnya. Jadi, harus kamu diagnosis dulu dia itu kenapa. Kalau Claudicasio Intermittent, lebih dari 2 minggu, berarti kan dia punya yang non-critical limb ischemia. Kalau dia non-critical limb ischemia, itu dikasih obat fasodilator, seperti cilostazol. Kalau dia critical limb ischemia, berarti kan dia CLI diagnosisnya. Karena CLI itu berarti kan dia resting pain. Resting pain. Resting pain itu saat diem saja itu udah juga nyeri. Berarti oklusia itu udah 100%. Nggak bisa dikasih obat-obatan. Jadi, harus kita rujuk untuk dilakukan operasi. Kalau acute limb ischemia kan acute ya, kurang dari 2 minggu keluhannya. Dan acute itu etiologinya adalah emboli. Kalau emboli, berarti perlu dilakukan revascularisasi dengan gold standarnya 6 jam. Dengan embolektomi atau juga dengan heparinisasi. Ini SKDI-nya 2 ya, juga jarang. Ini namanya thromboangitis obliterans. Atau buergerdisis. Khasnya, dia itu berhubungan sama rokok. Dia merokok, terus ulkusnya itu hitam. Dan juga berbau busuk. Jadi, kalau dia rokok, ulkus hitam, dan berbau busuk, itu punyanya si thromboangitis obliterans. Ini nggak mungkin ditanya macam-macam kok. Pasti ditanya diagnosis. Nanti dikasihnya juga arteriodilator, seperti cilostazol. 2 x 100 mg. Tapi sekali lagi, kalau dosis itu agak jarang ya ditanya ya. Jadi, yang penting kamu tahu untuk penegakan diagnosis, apalagi SKDI-nya 2. Tadi kan PAD, masalah pada arterinya. Sekarang kita bahas masalah pada venanya. Yang masalah pada vena itu ada dua sebenarnya, teman-teman. Mending aku buat notes aja ya. Karena udah malam biasanya udah capek. Jadi, mending aku buat catetan-catetan yang enak buat ngebacain. Jadi, kalau masalah pada vena. Penyakit vena. Ada dua. Bisa masalahnya thrombus. Kenapa? Ya, baiknya. Baiknya kenapa? Ini kayak maksudnya aku buatin mind map-nya gitu ya. Biar cepet. Tapi tetap kita bahas PPT. Kita tetap bahas PPT. Tapi aku buatin mind map-nya. Penyakit vena itu ada dua. Ada thrombus. Sama masalah pada katup. Ya, katup. Kalau thrombus itu ntar ada dua. Kita pikirkan. Bisa deep vein thrombosis. DVT. Atau SVT. Supervisial vein thrombosis. Supervisial vein thrombosis itu nama lainnya flebitis. Kalau gangguan pada katup, itu ada dua. Ini katup vena ya, bukan katup jantung ya. Itu bisa vena varicosa. Atau nama lainnya varicose. Sama yang kedua adalah chronic vein insufficiency. Atau CVI. Sekarang kita bahas yang kelainan katupnya dulu. Katup vena itu ada katupnya ya. Ingat ini kaki. Kan darah vena kan mau kembali ke jantung tuh. Gimana caranya darahnya itu naik? Ya, karena vena itu tuh ada katup-katupnya. Dia akan naik meminjat. Naik ke atas. Nah, kalau misalnya katup inkopeteng, dia bakal turun lagi jatuh ke bawah. Harusnya itu dibantu dengan pijatan-pijatan otot. Kan kalau ototnya jalan, kita jalan kan otot kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Itu namanya muscle pump. Dia akan memijat darahnya kembali ke jantung. Jadi ada dua masalah nih, kalau masalah pada katupnya. Tadi kan ada dua ya, diagnosisnya ya. Parises atau CVI. Nah, gimana ngebedainnya? Ini enaknya gini aja biar cepat. Kalau ditanya faktor resiko, ini sama-sama berdiri lama. Kalau disoal tuh kayak SPG, SAT, PAM, apa lagi? Yang berdiri lama. Koas ya. Koas, bendiri lama. Itu faktor resiko. Kalau varises, itu cuma vena yang berkelok-kelok. Kalau varises, itu cuma venanya berkelok-kelok. Kalau dia chronic vein insufficiency, awalnya dia vena berkelok-kelok. Tapi dia udah bilangnya bengkak. Udah ngomongnya nyeri. Udah ngomongnya hiperpigmentasi. Sampai dengan ulkos. Jadi kalau banyak keluhannya, itu punyanya si chronic vein insufficiency. Diagnosinya udah berubah, udah bukan varises lagi. Jadi varises tuh bener-bener murni. Venanya berkelok-kelok. Ini varises, itu bener-bener vena berkelok-kelok. Tapi kalau dia udah edem, hiperpigmentasi, ulkos, diagnosinya berubah menjadi chronic vein insufficiency. Sebenarnya yang penting dipelajari itu, yang tadi aku omongin aja gitu. Dua-duanya sama untuk tata laksananya. Dengan compression stocking. Jadi kita inginnya tuh memberikan tekanan, biar katupnya tuh juga kompeten lagi. Jadi dia bisa naik ke atas. Dan biar faktor resikonya juga jangan lupa, dihilangin jangan terlalu banyak berdiri lama. Duduk berdiri, duduk berdiri. Kayak gitu. Maka tata laksana awalnya adalah compression stocking. Kalau gak membaik, baru dilakukan ligasi vena. Atau operasi biasanya. Tapi bukan kompetensi kita. Oke, selanjutnya trombosis ya. Kita balik lagi ke catatan kita tadi deh. Biar cepat. Kan kalau masalah pada trombos ada dua nih. Si DVT sama SVT. Kita bedain lagi nih. SVT versus DVT. Gini ya. Biar kalian enak belajar. Sama ngulang-ngulangnya juga lebih enak. Mereka tuh agak susah. Ngedain ya. Karena sama-sama nyeri. Sama-sama bengkak. Sama-sama dilatasi vena. Faktor resikonya tuh juga sama ya. Sama-sama duduk lama. Jadi soal tuh bisa aja programmer. Apalagi yang duduk lama. Umroh. Biasanya perjalanan umroh. Bedanya tuh kalau SVT. Dari human-nya. Itu negatif. Kalau DVT. Itu human-nya. Positif. Ingat human ya. Kaki di dorsofleksi. Ntar nyari pada cough pain. Terus screening-nya. Itu menggunakan kriteria Wells. Nggak perlu tahu kok poinnya. Paling cut off-nya aja ya. Kalau dia lebih dari dua. Itu likely. Untuk develop DVT. Kalau kurang dari dua. Itu biasanya. Jarang sih. Unlikely untuk develop DVT. Menggunakan kriteria Wells. Untuk kriteria deep vein thrombosis. Bedain SVT. Sama DVT. Itu dari human-nya. Di dorsofleksi. Ntar cough pain. Punyanya si deep vein thrombosis. Kalau untuk faktor resiko. Menggunakan Wells kriteria. Tadi udah aku jelasin semua. Kalau lebih dari dua. Dia likely develop DVT. Kalau kurang dari dua. Dia unlikely. Ini harus tahu ya. Karena ntar berhubungan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau dia low probability. Atau kurang dari dua. Ops. Kalau kurang dari dua. Nanti yang di. Pemeriksaan penunjangnya adalah di dimer dulu. Kalau dia high probability. Nanti dilakukan pemeriksaan USGV. Kalau di dimer-nya meningkat. Baru di USG. Jadi dilihat dulu. Dia itu probability. Atau unlikely. Probable. Untuk menentukan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau di TGOL standar ya. Namanya juga deep vein thrombosis. Vein. Berarti masalahnya pada vena. Jadi yang kita lihat adalah venografi. Grafik. Sama. Kan di VT vein thrombosis. Kan dia thrombus ya. Kalau thrombus berarti kita ingin mencegah thrombusnya. Atau memecah thrombusnya dengan memberian antikoagulan. Seperti heparin. Ya ini kompetensinya dua. Yang penting tahu aja. Di VT masalah thrombus. Nanti dikasih heparinisasi. Atau obat-obatan antikoagulan. Soal nomor 19. Yang ditanya adalah. Diagnosis pada pasien. Yuk baca dulu. Dia nyari pada tungkai kanan. Nyari saat aktivitas. Namun sekarang saat itirah juga. Alias resting pain. Udah tujuh bulannya. Jadi dia kronik. Sebenarnya kalian bisa langsung jawab loh. Kronik dan resting pain. Diagnosisnya apa teman-teman? Kronik dan resting pain. Punyanya sih. Critical limb ischemia. Ya ini gampang. Nanti tolong dibaca lagi ya. Pemeriksaan penunjang yang tepat. 45 tahun. Nyari kaki kanan mendadak 5 jam yang lalu. Sejak 3 bulan terakhir. Membaik ketika beristirahat. Dia gak rokok. Gak hipertensi juga. Kakinya pucat. Tidak ada pulsasi arteri. Berarti masalahnya adalah pada arterinya. Atau peripheral arterial disease. Ditanya pemeriksaan penunjang. PP-nya. PAD itu apa? Betul. Intan. Ya. USG Doppler. Tapi ingat kalau ditanya pemeriksaan penunjang gold standard. Karena dia arteri. Berarti Siti. Angiografi. Gitu ya. 21. Kemungkinan. Lulus ya dok. Lulus apanya. Kalian pasti lulus kok. Kan udah les medico. Biasa tuh les medico tuh pasti lulus. Cuma aku gak bisa menentukan nilainya berapa. Kalau lulus. Insya Allah lulus. Tapi jangan lupa. Repetisi. Jangan lupa ditonton ulang. Yang gak ngerti. Ditanya lagi. Sama aku minta titip. Mungkin ke Intan. Sama siapapun yang ada disini. Nama Santi. Mungkin Vita juga gak apa-apa. Teman-temannya jangan lupa diajak nonton videoku. Video semuanya. Video tutor. Terutama videoku. Karena aku sudah. Mengajari sebisaku. Seenak mungkin. Dan insya Allah bisa. Membantu teman-teman semua. Terutama ngerjain kardi. Ya. Tapi lanjut dulu nih. Belum selesai PPT-nya. Ditanya kemungkinan diagnosis. Dia nyeri di ujung-ujung jari tangannya. Saat dia bekerja. Dia merokok. Ya. Dia hubungannya sama rokok. Terus kehitaman. Hulkusnya hitam. Diagnosisnya apa? Hulkus hitam. Dan dia rokok. Tadi juga udah ya. Santi yakin A. Dia buerger ya. Bukan berger. Tromboangitis obliterans. Atau buerger. Karena kalau berger itu tuh nevropati ya. IGA. Nevropati. Masalah pada ginjal. Kalau misalnya kalian udah nevrologi. Itu biasanya inget. IGA nevropati. Berger disis. 22. Ditanya diagnosis nih. Dia bengkak pada kaki kanan seminggu yang lalu. Saat dia berdiri lama. Faktor resikonya keluar ya. Berdiri lama. Dan dia kayak jadi kasir. Dia bengkak dan juga nyeri. Dia bengkak. Nyeri. Kemerahan. Fenanya berkelok-kelok. Diagnosisnya apa? Hayo. Udah sampe bengkak. Udah sampe nyeri. Yang. Kok ah? Kalau berdiri lama kan. Yang kalian yang katuk. Betul Winda. Yang chronic vein insufficiency. DVT tuh human ya. Human. Dan faktor resikonya. Kebalikannya. Duduk lama. Ini berdiri lama loh. Jadi tolong dibaca lagi. Terutama catetanku yang tadi aku kasih. Oke. Ini materi kita terakhir. Sebenernya ini materi pediatri. Tapi gak apa-apa. Aku bahas sedikit. Cuma ini SKDI 2. Jarang sekali ditanyakan. Oke. Ini aku buat notes aja deh. Biar lebih anak. Notes lagi ya. Biar cepat. Jadi tuh. Kalau dia masalah jantung ya. Komen little heart disease. Kamu tuh cepat bacanya gini aja. Bayinya tuh biru atau gak biru gitu. Dia birukah? Atau dia gak biru? Kalau dia biru. Berarti dia antara dua. Tetrologiovelo. Atau transposition of great artery. Kalau dia gak biru. Atau A. Sianosis itu sebenernya ada dua mekanismenya ya. Left to the right shunt. Sama obstruksi. Nanti kita belajar nih. ASD. VSD. PDA. Kalau obstruksi tuh. Gara-gara ada obstruksi. Biasanya gara-gara stenosis aorta. Ataupun juga bisa koartasio ya. Mungkin kita bahas yang asianosis dulu ya. Karena banyak. Satu. Kita bahas ASD. ASD kan atrial septal defect ya. Jadi dia ada septalnya bolong. Septum di septala tuh bolong. Nah kenapa kok ini left to the right ya. Itu tuh sebenernya kayak menandakan kirau-nya tuh dari kiri ke kanan. Kenapa? Kayak karena tekanan jantung kiri. Itu tuh selalu lebih dominan dibanding tekanan jantung kanan. Jadi tekanan kan mengalir. Air kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi darahnya tuh dari kiri selain dia ke ventricle kiri juga. Dia juga ke atrium kanan. Jadi atrium kanannya membesar. Jadi ASD pertama kamu akan menemukan right atrial hypertrophy. Pembesaran pada atrium kanan. Hasilnya apa tadi? Pembesaran atrium kanan. Mocha. P. Pul. Monal. Oke. Ntar darahnya juga banyak ke ventricle kanan. Ingat nih ada katup pulmo sama katup aorta. Harusnya kan dia nutupnya barengan ya. Pulmonal sama aortanya. Tapi darah pada ventricle kanan tuh kayak terlalu banyak. Jadi aortanya udah nutup. Pulmonalnya nutupnya telat gara-gara darahnya kebanyakan. Nah ini jadi khas nih. Khasnya aku kasih bintang ya. Adalah fixed split S2. Pulmo sama aorta itu gak nutup barengan. Fixed split. Atau nama lainnya tuh ejeksi systolic. Pada ASD. Yang kedua adalah VSD. Ventricular septal defect. Ada defect pada septum ventricle. Sama kok left to the right shot. Karena piraunya dari kiri ke kanan. Tekanan jantung kanan itu lebih rendah daripada tekanan jantung kiri. Darahnya banyak ke ventricle kanan. Pertama kali yang ditemukan adalah right ventricular hypertrophy. Rumusnya apa tadi? RVH di EKG. R per S lebih dari 1 di V1. Semua ilmu sudah kuberikan sebisaku. Jadi kalian jangan lupa diulang-ulang lagi. Sama nanti kalau dari auskultas itu akan terdengar turbulensi. Pada seluruh fase systolic. Namanya adalah bising holo atau bising pansistolic. Artinya holo atau pan itu di seluruh fase systolic. Di interkostal 4 atau 5. Yang ketiga adalah patent ductus arteriosus. Karena dia ada ductus arteriosus yang tetap ada pada saat telah dilahirkan. Jadi nanti itu bunyinya akan kedengeran pada semua fase systolic maupun fase diastolic. Nama lainnya adalah murmur continuous. EPDA itu antara aorta dan juga arteri pulmo. Selanjutnya yang cyanotic. Ini juga gampang banget ya. Cyanotic itu ada dua. Yang pertama itu adalah tetrologio vello dan juga yang kedua adalah transposition of great arteries. Kalau TOF itu ada empat kejadian dan perlu dihafalin ya. Pertama itu kan ini septum infundibulum ya. Dia itu kayak menjorok ke posteroapical atau ke bagian ventricle kiri membentuk yang namanya VSD. Nah kalau VSD kalau menjorok gini kan dia menjepit apa nih? Ini kan arteri pulmonalis ya. kan kejepit jadinya kedorong. Jadi menyebabkan pulmonari stenosis. Nah aortanya jadi ngangkang gara-gara menjorok gitu. Atau overriding aorta. Sama gara-gara dia ada pirau kebanyakan keventricle kanan besar deh. Jadi right ventricular hypertrophy. Keempat kejadian inilah yang menyebabkan kalau di X-photo jadi root shape. Khas pada tetralogy of yellow dan dia biru. Kalau transposition of great arteries berarti kebalik antara arteri besarnya. Yang harusnya ventricle kanan itu mompak ke paru-paru dia malah mompak ke seluruh tubuh karena aortanya itu malah di depan. Aorta kan tekanannya lebih kencang ya. Jadi kalau di auskultasi seolah-olah S2-nya itu cuma satu. S2 tunggal keras gara-gara suara atau aortanya itu kayak terlalu dominan. Kalau di X-photo nanti dapet namanya A-shape. Alhamdulillah materinya sudah selesai teman-teman tapi karena ini udah dibuat PPT-nya kita ngulang PPT-nya tapi udah selesai sebenarnya. Dari yang asianotik dulu ada tetralogy of yellow tetralogy of yellow itu ada empat kejadian. VSD right ventricular hypertrophic pulmonary stonosis sama off-riding aorta. Kalau di X-photo nanti dapat gambaran boot shape. TGA ini kebalik ya aortanya di depan. Jadi entah kalau di auskultasi ada S2 tunggal terkeras atau entah kalau di X-photo ada gambaran seperti telur egg on string. Oke ini PDA ya murmur continuous gara-gara ada ductus arteriosus menggabungkan antara aorta dan juga arteri pulmonalis. Oh iya ini belum dibahas ya Essen-Meyer syndrome. Essen-Meyer syndrome itu dia basic awalnya itu asianotik ya. Kejadian pada saat pirau yang asianotik nggak diobatin nanti dia menjadi asianotik. Contohnya VSD kan dia asianotik tapi dia bisa jadi asianotik loh. itu namanya adalah Essen-Meyer syndrome. Jadi awalnya piraunya dari kiri ke kanan nanti dia kebalik piraunya dari kanan ke kiri jadi darah kotornya malah mencampur dan bersirkulasi. Maka dari itu dia awalnya nggak biru tapi dia jadi biru pada pasien-pasien yang nggak diobatin biasanya. Oh iya ini belum quartasioaorta jadi dia ada stenosis ya ada obstruksi pada bagian aorta descendensnya. Kalau di X-photo nanti ada future of three tapi dia masuknya ke asianotik. Aku tahu tulisanku jelek jadi aku buat ini ya teman-teman jadi khas bising-bisingnya dan asianotik sama asianotiknya. Dia SKDI-nya dua jadi nggak perlu belajar susah-susah. Karena menurut aku nih kalau soal-soal kongenital heart disease itu soal bonus ya. Menurut aku itu soal bonus karena mudah sekali. Lanjut dua tiga nih. apa salah satu kelainan pada pasien. Pertama kamu lihat dulu dia biru atau tidak biru. Dia ini mengeluhkan biru sejak lahir. Dia cyanotic. Ada egg on side appearance. Berarti dia punya transposition of great arteries. Ditanya kelainannya apa. Kalau dia nggak biru kan dia left to the right. Kalau dia biru berarti kebalikan right to the left. Jadi yang ASD bukan. Stenosis bukan. Ini bunyanya si TOF ya. Apa? Diagnosis kasus. Dia mengalami batuk pilak. Dia nggak ngomong biru ya. Dia asianotic. Didapatkan machinery like murmur. Machinery like murmur itu punyanya siapa teman-teman? Asianotic kan kita mikir antara ASD VSD sama PDA. machinery like murmur itu sama aja kayak murmur kontinyus. Berarti punyanya si patent ductus arteriosus. Apa diagnosus paling mungkin? Dia sesak badannya kebiruan. Sianotic. Dia mulai membiru dan suka berjongkok. Ini namanya TET SPEL. Dia kalau suka berjongkok dia untuk meningkatkan venus ritem biar darahnya kembali ke jantung. Sianotic tadi belum aku bahas ya. Sianotic dan ada TET SPEL-nya ditambah dia ada boot shape itu punyanya betul Sianotic Tetrology of Hello. Alhamdulillah materi kita yang luar biasa ini yang mungkin awalnya dikira sulit tapi semoga bisa mencerahkan teman-teman semua dan gampang ya Insya Allah aku akan menunggu info dari kalian siapa aja sih yang dapat seratus nih kardionya di UKMPP di besok ya amin amin dulu dong oke mungkin cukup dari aku belum ada pertanyaannya aku kembalikan ke moderator dulu apakah moderatornya ada oke moderatornya sepertinya lagi di jalan jadi aku aja aku aja jadi moderator oke gak ada pertanyaannya teman-teman nanti buat cat-catannya eh cat-catan sorry catetan-catetannya nanti aku kirim ke moderator tapi aku izin mau makan ya